Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bola yang awalnya Diam itu bisa bergerak Ini disebabkan mendapat gaya Gaya itu bisa berupa Dorongan, bisa berupa tarikan Contoh bola dapat Bergerak karena dapat dorongan Yang keras dari Otot-otot kaki manusia Nah, tepatnya Karena mendapat gaya otot Mendapat dorongan Yang keras dari otot kaki Itu kan sama saja dengan Artinya itu menendang Oke, pada materi ini kita akan membahas Tentang gaya Nah, apa itu gaya? Gaya itu adalah Merupakan Dorongan Silahkan bisa kalian Lihat di animasi Anak mendorong meja Bisa juga berupa tarikan Yang diberikan kepada suatu benda Sehingga benda itu bisa bergerak Atau Dapat mengakibatkan Perubahan Apa namanya Selain gerak ya Bisa juga Dapat menyebabkan Perubahan bentuk Pada suatu benda Oke, kita bahas tentang Gaya Ini ada Skematis gaya Bahwa Gaya Itu Di dalam Di dalamnya itu sangat luas materinya Ya Ada Macam gaya Yaitu gaya sentuh Dan Gaya tak sentuh Ya Macam-macam gaya Atau jenis-jenis gaya Kemudian Ada Pengaruh gaya terhadap benda Kemudian Dilanjut dengan Resultan gaya Nah Nanti di Resultan gaya Dilanjut dengan Apa namanya Hukum Newton Pada video ini Akan membahas tentang Gaya sentuh Sebelumnya Saya Informasikan dulu Gaya Itu punya Lambang F F besar Dari kata Force Kemudian Kalian juga harus Tahu Satuan gaya Satuan gaya Itu Newton Atau simbolnya N besar Nah Sedangkan Alat ukurnya Itu Neraca pegas Atau Yang disebut Dinamometer Oke Perlu kalian ketahui Anak-anak Bahwa Gaya Itu Masuk di materi Bab 1 Gerak benda Dan makhluk hidup Di lingkungan sekitar Dimana Bab 1 ini Gerak benda Dan makhluk hidup Di lingkungan sekitar Itu dipelajari Di SMP Kelas 8 Antara lain Siswa SMP Kelas 8 Semester 1 Ya Saya Tekankan lagi Disini Di video ini Akan membahas Gaya Sentuh Oke Apa sih Gaya sentuh itu Gaya sentuh Adalah Gaya Dimana Dua Atau Lebih Benda Itu Bersentuhan Dengan satu Sama lain Secara langsung Contoh Gaya Otot Seperti Di Contoh Gerak Di animasi Awal Itu tadi Ya Orang Menendang Pola Itu Termasuk Gaya Otot Oke Beda Kalau Gaya Tak Sentuh Kalau Gaya Tak Sentuh Itu Adalah Gaya Yang terbentuk Tanpa Adanya Sentuhan Antara Benda Ada Jenis Gaya Sentuh Ada Otot Ada Pegas Ada Gesek Sedangkan Gaya Tak Sentuh Itu Magnet Listrik Gravitasi Mari kita Jabarkan Apa itu Gaya Sentuh Otot Gaya Sentuh Pegas Dan Gaya Sentuh Gesek Gaya Sentuh Otot Atau Disebut Gaya Otot Adalah Gaya Yang diberikan Oleh Otot Tubuh Bisa Manusia Bisa Hewan Ya Dalam Bentuk Dorongan Atau Tarikan Yang Bekerja Pada Suatu Benda Yang Bersumber Dari Otot Tubuh Perhatikan Ini Tarik Tambang Tarik Tambang Ini Permainan Tarik Tambang Ini Perlu Gaya Otot Perlu Gaya Otot Otot Tubuh Untuk Menarik Tali Tambang Tali Bergerak Jadi Gaya Otot Bisa Menimbulkan Gerak Contoh Pada Tambang Bergerak Kemudian Ada Juga Ini Ketika Hewan Menarik Benda Atau Dilman Diperlukan Gaya Otot Tubuh Untuk Menarik Benda Gaya Otot Tubuh Pada Hewan Ada Contoh Lagi Ini Mengayu Sepeda Menendang Bola Ya Ini Makhluk Hidup Itu Khususnya Manusia Itu Bisa Bergerak Karena Adanya Otot Tulang Jadi Otot Tulang Itu Merupakan Alat Gerak Pada Tubuh Manusia Pada Hewan Juga Nah Gerak Mendang Bola Memindah Meja Mendorong Menarik Mengayun Sepeda Itu Berarti Meja Sepeda Bola Ini Bisa Bergerak Karena Diberi oleh Gaya Otot Maka Dari Itu Gerak Seperti Nendang Bola Menarik Sepeda Mengayun Sepeda Menarik Meja Mendorong Sepeda Ini Adalah Disebabkan Karena Adanya Gaya Kerja Otot Atau Yang Disebut Gaya Otot Yang Berikutnya Gaya Pegas Apa Itu Gaya Pegas Gaya Pegas Adalah Gaya Yang Dihasilkan Oleh Kerja Benda Yang Bersifat Elastis Kekuatan Yang Ditimbulkan Oleh Karet Atau Pegas Yang Diregangkan Bisa Kalian Perhatikan Di Gambar Ini Ketika Bermain Ketapel Permainan Ketapel Ini Dengan Menarik Karet Kemudian Dilepas Ada 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 Juga Memanah Ketika Menarik Panah Yang Terbuat Dari Karet Gaya Pegas Ini Timbul Karena Dari Sifat Elastisitas Karet Itu Gaya Pegas Yang Berikutnya Gaya Gesek Apa Itu Gaya Gesek Gaya Gesek Adalah Gaya Yang Berarah Melawan Gerak Benda Atau Arah Kecenderungan Benda Bergerak Nah Gaya Gesek Ini Muncul Apabila Dua Buah Permukaan Benda Saling Bersentuhan Perhatikan Roda Mobil Dengan Jalan Sentuhan Antara Permukaan Roda Mobil Dengan Permukaan Jalan Nah Jadi Adanya Gesek Dari Dua Benda Itulah Maka Benda Mobil Itu Bisa Bergerak Contoh Mengayun Sepeda Berhatikan Roda Sepeda Dengan Permukaan Roda Sepeda Dengan Permukaan Jalan Kalau Kita Menyorotinya Dari Apa Manusia Berarti Sepeda Berjalan Karena Adanya Gaya Otot Kalau Kita Memfokuskannya Pada Apa Gerak Roda Sepeda Itu Berarti Gaya Sentuh Gaya Sentuh Antara Permukaan Roda Sepeda Ontel Dengan Apa Permukaan Jalan Raya Yang Berikutnya Adalah Gaya Apa Namanya Tak Sentuh Kita Bahas Pada Video Berikutnya Terima Kasih Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh